Adanya aduan dari pihak PT KAI dan masyarakat terkait APK yang menghalangi pandangan dan rambu di perlintasan kereta api. Panwas Camuaraenim akhirnya tertibkan sejumlah APK. APK yang terpasang di pintu perlintasan kereta dan jalur rel kereta api. Menindak lanjuti adanya aduan dari PT KAI dan masyarakat terkait pemasangan alat peragak kampanye di kawasan operasional PT KAI. Panwas Cam Kecamatan Muaraenim melakukan penertiban APK di kawasan perlintasan kereta. Aduan ini dianggap mengganggu operasional KAI, terutama mengganggu jarak pandang masinis dan mengganggu rambu yang ada di perlintasan kereta api, yang akan menyebabkan bahaya bagi pengguna jalan lainnya. MHSB selaku Divisi Pencegahan Penindakan Hubungan Lembaga Panwas Camuaraenim mengatakan kalau penertiban ini sebagai tindak lanjut Panwas Cam atas aduan PT KAI dan masyarakat terhadap APK yang mengganggu jalur kereta api. Di aturan PKPU memang jelas adanya larangan memasang APK di lokasi fasilitas pelayanan publik jalur rel kereta api, merupakan operasional pelayanan publik yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Karena sudah menganggap mengganggu, jadi aduan tersebut ditindak lanjuti bawah selu melalui Panwas Cam. Setidaknya ada belasan APK yang ditertibkan milik sejumlah peserta pemilu. Dengan kompin dari PT KAI, kami menindak lanjuti dari penertiban APK yang melandang bersama di kultur rel dan di jalan akib. Perkiraan kalau yang memilih rel kereta api, satu rel kereta api itu ada 15 pasal APK yang melandang. Juga dari kompin dari pidaksaan ke bawah selu bahwa mereka lewat dan bisa melihat sekur lewat. Artinya memang baik dari masyarakat maupun dari pidaksaan sudah dikompin ke bawah selu. 15 APK berhasil diturunkan pihak Panwas Cam Muarainim bersama Satpol PP Muarainim dari pintu perlintasan dan yang menutupi rambu rel kereta. Petugas juga menertibkan APK yang melanggar perda di sekitar jalan protokol. Dihimbau bagi para peserta pemilu untuk tetap mematuhi aturan kampanye dan tidak membahayakan masyarakat luas. Mardian Syah, Paltisi